Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menyembah Allah sampai mati ya. Wa'budu robbaka hatta yaktiakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang suatu yang diyakini. Yang diyakini itu adalah kematian. Jadi kita harus menyembah Allah. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, inna solati, solatku, ibadah-ibadahku, kurbanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Bener gak ini? Hidup kita untuk Allah? Betul gak hidup kita untuk Allah? Bener. Solat kita untuk Allah betul? Puasa kita betul untuk Allah? Tenang nih. Ah, kok gak disenang nih kalau ibu? Eh, orang posok gitu? Ya. Makanya kita sudah diingatkan Rasulullah SAW. Siapa yang berpuasa, ya, karena mengharap ridha Allah dengan ikhlas, ya, mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terawaih karena siapa terawaihnya? Karena siapa kita solat terawaih? Betul karena Allah. Apa orang lain? Masuk ya mbak kaya terus terawaih, nyumrah terawaih. Terawaihlah karena Allah. Lakukalah karena Allah dengan sungguh? Sungguh. Barang siapa yang kiamul lail atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi, bapak dan ibu sekalian, adik-adikku, ini perkaranya, perkara kita harus menyembah Allah sampai mati. Karena itu adalah salah satu jalan menuju, mana? Sur, surga. Ada satu hadis, di mana Abu Hurairah RA, beliau meriwayatkan di dalam Sokhih Bukhari. Ada dulu seorang Arab Pegunungan. Orang Arab Pegunungan ini dinamakan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang bisa membuatku masuk surga. Jadi kalau sahabat-sahabat dulu itu paling senang gitu. Paling senang tanya pada Rasulullah, amal apa yang bisa membawa masuk surga. Ya kan, kita kan kadang-kadang diem saja. Pengen surga ini dalani ke pihak menengwai. Ya kan, sahabat? Enggak begitu. Sahabat bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa mengantarku untuk masuk surga. Maka Rasulullah kemudian menjawab. Jawaban Rasulullah, engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian lakukanlah sholat, bayarlah zakat, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Itu kata Rasulullah. Kemudian orang itu mengatakan, demi that yang jiwaku berada di tangannya, aku akan melakukan apa yang dikatakan Rasulullah. Dan aku tidak akan nambah-nambai. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah laki-laki itu. Artinya, laki-laki itu, sahabat nabi dari golongan orang Arab Badu itu, itu memang konsisten dengan apa yang ditanyakan itu. Ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab seperti itu, dia melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada Rasulullah. Apa tadi yang pertama? Tetap saja yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi harus dijaga agama ini adik-adik ya, harus dijaga sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati, apapun keadaannya, jaga agama ini. Jangan sampai keluar dari Islam. Ya, karena ini adalah kuncinya. Ya, jadi mungkin besok kalian tambah gede, dewasa, adik-adik ini akan ketemu satu pergaulan, satu masa yang berbeda. Ya, tetapi yang tidak boleh hilang adalah dari kita ini Islam. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhalladina amanut taqwaha haqqotukotih walatamutunna illa waantum muslimun. Ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar. Takwa dan jangan pernah kamu mati, kecuali mati kamu dalam keadaan Islam. Oke, menyembah Allah. Oke, makanya dijaga sampai mati kita. Ora A, ora B, pokoknya Islam harus dijaga. Oke, pastikan itu. Ya, karena kalau sudah keluar dari Islam, tidak ada lagi surga di sana. Ya, orang ini, orang Arab Badui ini makanya betul-betul tanya pada Rasulullah, Apa, bagaimana jalannya menembus surga? Di antaranya adalah tadi, menyembah Allah dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Kemudian lakukanlah sholat. Ya, kemudian bayarlah zakat bagi yang sudah mampu. Maksudnya, yang sudah mencapai nisop hartanya. Ya, karena zakat ini ada aturan-aturannya khusus. Sudah mencapai nisop. Ya, kalau sekarang adalah nisopnya, misalnya 85 gram emas. Emas 1 gram sekarang berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Punya 85 juta dan sudah dimiliki setahun. Itu baru zakat. Ya, kemudian lakukanlah puasa di bulan Ramadan. Itu di antara jalan menuju surga. Makanya ketika kita tiba, kita berada di bulan Ramadan ini, betul-betul kita harus lakukan maksimal. Semaksimal mungkin. Karena ini adalah jalan menuju surga kita. Kapan lagi, ya, kapan lagi kita ini bisa beribadah dengan maksimal kalau waktu-waktu kita tidak kita gunakan. Soyo, bapak-bapak, ibu-ibu, soyo sepuh, tentu badannya semakin sehat, atau semakin ringki? Semakin ringki. Ya kan? Jago, weh, semutan, weh, ya. Jadi, melaku, weh, sekempis-kempis, gitu. Alhamdulillah kita syukuri keadaan kita sekarang, sehingga kita selalu mohon kepada Allah SWT untuk bisa beribadah dengan maksimal. Sekali lagi, ingat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Ini pegang, betul. Apapun keadaan kita, kita ini hamba. Ya, hamba. Kita menyembah Allah, apapun kita berikan kepada Allah. Keadaan seperti apapun kita berikan kepada Allah. Ya, tidak ada istilah mengko-mengko. Tidak ada istilah lanyong kayak yang ini. Ya, apapun keadaannya untuk Allah. Ya. Solat kita, ibadah kita, korban kita, hidup kita, mati kita, untuk siapa? Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk mengingatkan kita sekalian. Ini, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, jangan lupa, berdoanya sudah hafal? Sudah ya? Bismillah, ambil air, ya, kemudian makan-makan dulu, nanti berdoa. dahaban doma'u, wabta latil uroku, wasabat al-ajru, insya Allah. So'lali soalnya, ini sudah dahar. Kita akhiri, subhanakawahumma, wabihamdika, as'adu'ala ilaha ila'anta, astagfirullah, wa'atubu'ilaih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.